Intro MotoGP Mandelika merupakan momen balapan yang ditunggu-tunggu para pembalap MotoGP. Lain balapan mereka juga bisa menikmati asiknya liburan di Indonesia. MotoGP Mandelika selalu menjadi momen spesial bagi para pembalap, berbeda dari seri balapan MotoGP di negara lain. Hilang balapan MotoGP Mandelika selalu digunakan untuk liburan. MotoGP Mandelika 2023 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandelika pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Aktivitas pembalap di sirkuit Mandelika dijadwalkan baru akan berlangsung pada Kamis 12 Oktober. Biasanya, Amin 1 gelaran balapan MotoGP akan diisi sejumlah kegiatan pembalap termasuk konferensi PERS dan trackwalk. Trackwalk merupakan kegiatan pembalap mengelilingi sirkuit untuk melihat lagi kondisi dan pengenalan kembali terhadap track. Jadwal itu membuat para pembalap MotoGP biasanya hadir di negara tempat balapan digelar pada hari Rabu, namun tidak di MotoGP Mandelika 2023 kali ini. Sejumlah pembalap bahkan sudah tiba di Indonesia, satu pekan sebelum kegiatan MotoGP Mandelika 2023 dimulai. Fabio Quartararo, Raul Fernandes, dan Johan Sarko contohnya. Quartararo sudah menghabiskan waktu liburan di Bali sejak tengah pekan lalu. Pembalap Yamaha itu langsung liburan ke Bali setelah menjalani aktivitas di MotoGP Jepang 2023. Dalam menggahkan Instagram story milik Fabio Quartararo, terlihat asyik bermain dengan hewan milik keluarga lokal yang ditemukannya ketika berada di Bali. Direktur olahraga Ducati Paolo Siabati juga memilih lipuran di Indonesia sebelum hadir di sirkuit Mandelika. Siabati memilih lipuran di Raja Ampat, Papua, namun nampaknya dia juga sudah terlihat berada di Bali. Dalam menggahkan Instagram story miliknya, dia menunjukkan sedang keliling di sebuah hotel tempat dia menginap di Bali. Dia juga menyempatkan berfoto dengan tiga wanita lokal dan menuliskan With My Beautiful Charles Angel in Bali dalam menggahkan Instagram story miliknya. Pembalap Indonesia Pertamina Mandelika SAG Racing Team dikabarkan akan membangun akademi untuk pebalap khusus Indonesia mulai tahun depan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pertamina Mandelika SAG Racing Team Kemal Snasution, konferensi pers yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Minggu. Kalau kita tidak mulai membangun akademi mulai dari sekarang, kita tidak akan pernah punya pebalap Indonesia di MotoGP. Kita ingin punya pebalap di MotoGP dari Indonesia, kalau kita mengontrak langsung pebalap ke MotoGP langsung jatuhnya cuma promosi. Kata Direktur Pertamina Mandelika SAG Racing Team Kemal Snasution. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!